Borda Lampung akhirnya mengekspos kasus dugaan pemalsuan SK Bodong terkait mutasi PNS di lingkung kota Bandar Lampung. Dalam kasus ini, polisi menetapkan Agus Hermawan sebagai tersangka dan mengamankan ratusan SK palsu sebagai barang bukti. Oknum Begawai Negeri Sipil berusia 39 tahun ini ditangkap di sebuah warang internet di Jalan Soekardi Hamdani dekat kampus Universitas Bandar Lampung beberapa hari lalu. Dari penangkapan warga Jalan Panglima Polim segala medir Tanjung Karang Barat Bandar Lampung ini, polisi mencinta barang bukti berupa 20 cap stempel, 80 lembar belangko kosong berlogo Garuda Emas, 1 unit printer, dan sejumlah bundel berkas SK Mutasi. Terungkapnya pemalsuan SK Mutasi yang dilakukan Agus Hermawan berawal dari laporan pemerintah Provinsi Lampung. Dalam laporan Pemprov yang diwakilkan Kepala BKD Lampung Sudarno Edy, Pemprov Lampung merasa dirugikan dengan beredarnya SK Mutasi palsu tersebut. Dari hasil keterangan penyelidikan dan keterangan saksi, petugas mendapatkan identitas tersangka yang ternyata Agus Hermawan. Oknum PNS yang dulunya menjadi staf di BKD Kota Bandar Lampung itu kemudian dipindahkan ke bagian korpori Bandar Lampung. Agus Hermawan sudah lama melakoni pekerjaannya sebagai calo dan membuat SK Mutasi palsu. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah melakukan aksinya sejak tahun 2013. Korban SK Mutasi palsu tersebut jumlahnya mencapai 16 orang. Menurut pengakuan Agus Hermawan, ia melakukan pemalsuan SK Mutasi palsu tersebut seorang diri. Dari ke-16 korban, ia mendapatkan imbalan sebesar 300 juta rupiah. Dan uangnya telah habis dia pergunakan untuk poya-poya dan kebutuhan sehari-hari. Keuntungan pribadi, keuntungan pribadi. Ke saat ini sudah meraukung, keuntungan berapa banyak mas? 300 juta. 300 juta. Kemana aja duitnya mas? Habis. Kabinet Humas Polda Lampung, AKBP Sulis Tianingsih mengungkapkan, kasus pemalsuan SK Mutasi palsu yang dilakukan oleh tersangka saat ini masih dalam pengembangan penyelidikan, karena tidak menutup kemungkinan masih ada korban lainnya yang belum melapor. Pemeriksa 16, 19 saksi. Ada kemungkinan masih ada korban lainnya yang belum melapor, Ibu? Dalam proses pengembangan dan tersangka juga sudah diperiksa hari ini ya, Pak. Untuk proses ini selanjutnya, Ibu. Sejak 2012, dia bekerja menghasilkan SK-nya sudah diserahkan kepada yang Mutasi tadi. Dia sudah bekerja dapat gaji sesuai eselonnya ya, Pak. Sampai 2015 ya. Pernah menjabat di PKD, bagian Mutasi, kota Madia ya, di kota Madia. Dia sendiri, kerjanya tahu? Dia sendiri, bekerja sendiri. Sudah banyak, ya? Dia bekerja sendiri. Satu orang bayar berapa, Pak? 6-15 juta. Untuk kepentingan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut, Agus Hermawan kini mendekam di sel tahanan Polda Lampung. Polisi menjerat Agus dengan pasal 263 KUAP Junto pasal 266 KUAP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun kurungan penjara. Triono TV Lampungku melaporkan.